Kita menuju Kalimantan Selatan, Tribuners, ratusan calon jemaah haji mengikuti manasik haji masal di Asrama Embarkasi Haji Banjarmasin di Banjarbaru pada hari ini, Kamis 9 Juni 2022. Menariknya, manasik masal tingkat provinsi yang diikuti oleh jemaah dari 13 kabupaten kota ini merupakan yang pertama dilakukan setelah sebelumnya gerbang haji ditutup oleh pemerintah Arab Saudi. Untuk informasi lengkapnya akan dilaporkan rekan kami, Milna Sari, reporter Banjarmasin Post yang sudah siap dengan informasinya. Silahkan rekan Milna. Ya, terima kasih rekan Dea. Dan Tribuners, hari ini calon jemaah haji dari Kalimantan Selatan mengikuti manasik haji yang diadakan di Asrama Embarkasi Haji Banjarmasin di Banjarbaru dan dibuka langsung oleh Gubernur Karimantan Selatan Haji Sabirinor. Dan pelaksanaan manasik haji masal ini sendiri diadakan secara offline dan online, di mana untuk tiga kabupaten kota yakni Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kebuatan Banjar mengikuti secara tatap muka seperti terlihat dalam video, dan untuk sepuluh kabupaten kota lainnya mengikuti secara daring atau virtual. Manasik haji masal ini sendiri merupakan yang pertama setelah sebelumnya gerbang haji ditutup dan sebelumnya juga tidak pernah diadakan, di mana menurut keterangan dari Kakak Wilkemenak Kalimantan Selatan, Muhammad Tamrin, jika dalam ketentuannya untuk manasik haji diadakan dua kali dari kemenak provinsi, empat kali dari kantor urusan agama, dan dua kali dari kabupaten kota masing-masing yang merupakan asal dari jemaah haji. Dan manasik haji masal ini sendiri diisi oleh ulama dari Kabupaten Banjar yakni Kei Haji Wildan Salman. Dan saya informasikan juga jika total jemaah haji dari Kalimantan Selatan sendiri berjumlah 1.743 orang, dan juga ada titipan dari Kalimantan Tengah yang juga akan berangkat dari Bandara Samsudinor Banjarmasin di Kalimantan Selatan sebanyak 736 orang jemaah. Dan pada 11 Juni ini sendiri jemaah calon haji dari Kalimantan Selatan akan masuk ke asrama merkasi haji, sementara pada 12 Juni ini juga akan berangkat pada pukul 23 malam. Dan satu hari sebelum masuk asrama, barang dari jemaah juga akan sudah dimasukkan ke asrama lebih dulu, dan nantinya jemaah akan ditempatkan di jarwal atau yang merupakan pondokan bagi jemaah haji dari Kalimantan Selatan yang berdasarkan informasi jaraknya sekitar 1 km dari Masjidil Haram. Dan sebelum melaksanakan ibadah haji, calon jemaah juga akan melakukan PCR 72 jam sebelum pemberangkatan, dan jika ada yang positif maka akan diserahkan ke Kabupaten Kota jika pemeriksaannya diadakan di Kabupaten Kota masing-masing. Dan juga dari kakak-kakak Kementerian Selatan tadinya dari Muhammad Tamrin mengimbau kepada calon jemaah agar menghindari terpapar sinera matahari langsung saat di tanah suci, serta lebih banyak minum air putih, karena saat ini kondisi di tanah suci cuaca cukup ekstrim dengan suhu 40 derajat di Arab Saudi. Begitu Rekan Dea. Baik, terkait ini Tribun Rastrikan Belna juga sudah melakukan wawancara bersama sejumlah pihak berikut keterangan lengkapnya. Semoga mudah-mudahan kita dapat menjalankan apa yang menjadi aturan, apa yang sudah diajarkan oleh guru-guru, sesuatu yang berketerangan lengkapnya, dan bisa dilaksanakan dengan baik. Terlebih khusus, kita mengdoakan jemaah kita dengan keterangan Indonesia, semoga kita berlanggar selamat, pulih, seramat, dan mendapatkan haji yang mahu guru, Kita melaksanakan manasik masal yang langsung dihadiri oleh Gubernur Kalimuselatan Pak Mandirim, dan sebagai narasumber utama yaitu yang mulia Al-Mukaram Tuan Guru Haji Muhammad Wirdad ini adalah ulama Banuatul Selatan dan menasik tadi diikuti oleh Jama Haji tahun 2022 ini untuk yang hadir tadi itu Kabupaten Banjar Kota Banjar Masin dan Kota Banjar Baru dan kemudian yang lainnya virtual ada 10 kabupaten yang virtual Tujuannya mana sih Kaji Masa ini? Tujuannya memantapkan persiapan untuk melaksanakan Kaji tahun ini terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya terima kasih sudah nonton sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton jumpa di video selanjutnya kemudian Jepang kemudian Jepang